selamat menikmati yang bisa memanggang dan bisa untuk menghangatkan semua jenis makanan contoh disini kalau kepengen buat memanggang ayam satu yang utuh disini boleh menggunakan tusukan seperti ini contoh kalau kepengen manggang ayam ditusuk dulu ayamnya sampai dagingnya tertusuk juga di penggaitnya ini jangan lupa disini dipasang lagi penggait yang satunya dan ditancapkan ke dagingnya lalu dikunci biar dia enggak bergoyang-goyang nah nanti kan disini ada yang tajam ya yang tajam ini untuk sebelah kanan nah yang tajam sebelah kanan yang tumpul sebelah kiri lalu ditutup kalau untuk yang atas ini dia untuk suhu suhu kalau untuk suhu ini jangan dipindah-pindahkan cukup 250 dan yang kedua ini dia untuk pengapian disini ada api atas api bawah dan api atas bawah kalau untuk memanggang ayam yang muter disini pakai api atas bawah yang paling bawah nah lalu disini kalau untuk yang nomor tiga disini dia pengap ini apa blower blowernya ini boleh pakai yang bawah kalau untuk memutarkan ayam nah dan disini waktu yang terakhir waktu disini kalau untuk waktu tergantung ayam yang mau kita panggang kalau dia ayam kampung kan dagingnya keras ya itu boleh di presto dulu atau langsung dipanggang enggak apa-apa tapi kalau dia ayam potong ayam putihan disini enggak perlu di presto lagi karena dagingnya kan empuk boleh disini untuk waktunya 20 atau 25 menit nah jadi dia muter seperti ini kalau untuk manggang ayam begitu nah mau ditinggal kemana-mana pun enggak apa-apa umi disini waktunya berputar berjalan dia akan mati sendiri seperti ini kalau sudah mati seperti ini untuk cara ngambilnya disini sudah disediakan seperti ini sudah disediakan seperti ini dan tinggal diambil seperti ini ini kalau untuk manggang ayam satu yang utuh terus disini kalau kepingin dibersihkan enggak perlu dicuci dalamnya yang kita cuci cukup yang ini aja dibersihkan menggunakan sunlight kalau sudah bersih boleh digunakan untuk memasak roti memanggang roti kering nastar putri salju kue kacang boleh dijadikan loyang nah tinggal dipasang di bagian tengah boleh kalau masih kurang loyangnya boleh dipakai loyang yang ini tinggal ditaruh di bagian paling bawah tinggal ditutup lagi kalau untuk suhunya enggak perlu diputar-putar cukup 250 untuk pengapian disini pakai api atas bawah tetap dan untuk blowernya disini pakai yang paling atas yang ini yang paling atas nanti kalau untuk waktunya disini 20 menit udah ditinggal-tinggal enggak apa-apa jangan khawatir yang namanya gosong nanti lambat laun dia proses akan mati sendiri seperti ini dan untuk cara pengambilannya pun udah disediakan jadi kalau untuk ngambil yang seperti ini pakai yang paling atas ini kan ada yang atas tengah bawah nah pakai yang paling atas tinggal dicantolkan seperti ini dikeluarkan ini kalau mau memasak roti kering nastar putri salju kue kacang nah seperti ini terus kalau semisalnya ibu-ibu ataupun umi disini kepengen buat manggang ikan satu yang utuh yang besar ataupun sate ayam yang terpotong-potong disini ini dipasang lagi karena kan kayak sate itu berbumbu nah jadi dipasang untuk sate kita pakai sarangan yang ini sate ataupun ikan satu yang utuh yang besar dipasang yang paling bawah kembali ditutup lagi untuk suhu tetap untuk pengapian disini pakai api bawah pakai api bawah untuk blowernya tetap pakai yang atas boleh mau pakai api kanan kiri boleh untuk suhunya tergantung kan biasanya kalau sate itu ada yang seneng setengah mateng ada yang seneng mateng jadi kalau dia setengah mateng 10 menit aja kalau setengah mateng udah ditinggal-tinggal gak apa-apa nanti kalau dia berputar udah waktunya udah proses mati sendiri tinggal diambil lagi pakai ini yang nomor 2 yang seperti taring ini loh nah tinggal dipasang nah disini open listrik kita bisa untuk menghangatkan contoh kalau mau menghangatkan makanan-makanan dingin ibaratnya kalau beli makanan malam gak habis dimakan pagi bisa dihangatkan lagi gitu untuk garansinya juga disini kita ada garansi dalam garansi Hakashima ini 1 tahun walaupun lewat dari 1 tahun ada kerusakan jangan sungkan-sungkan telpon Hakashima begitu tetap ditangani cuman kalau belinya di online gak ada garansi cukup di seller-seller seperti kita aja garansinya begitu kelebihannya dengan yang lain apa? ini tidak hanya sebagai pemanas bisa memasak beda dengan microwave kalau microwave kan hanya untuk menghangatkan saja kalau untuk menghangatkan disini tinggal pakai yang ini tinggal pakai yang ini di bagian paling bawah suhunya tetap nah disini cukup pakai api atas saja karena misalnya op semua ya op semua seperti ini tinggal di api ataskan saja yang nomor 2 terus yang ini gak perlu diputer-puter untuk menghangatkan disini 10 menit aja cuman disini kalau untuk menghangatkan jangan pakai wadah plastik kalau dia wadah plastik yang takutnya nanti disini meleleh lebih bagus pakai semacam rantang ya rantang ataupun mangkuk yang tahan panas seperti itu udah kalau untuk menghangatkan seperti itu aja misalnya kalau menghangatkan sayur pakai yang ini cuman kalau menghangatkan pisang goreng martabak terang bulan pakai yang ini udah tinggal dihangatkan 10 menit langsung bisa dimakan kembali terus sistem pembayaran bisa cash atau tidak bisa cash ya kalau untuk sistem pembayaran bisa cash cuman kalau cash itu potongannya sedikit kalau dia kredit itu 10 bulan ya kalau untuk yang jenis semacam ini berapa satu kali angsuran kalau untuk angsuran disini untuk open listriknya 290 per bulan iya 9500 per hari 9500 per hari 290 iya kurang 10 ribu kurang 10 ribu cuman disini hak kasih ma ini udah paling enak jadi ini gak perlu disimpen di atas remari lagi cukup disediakan meja di bagian belakang dapur yang ada colokannya walaupun dia tercolok disini dia gak bakal ngurangin strom kalau ini belum dihidupkan begitu kalau dia dihidupkan ya dia pakai strom tapi kalau dia sudah mati seperti ini dia gak pakai strom lagi walaupun colokannya tetap nanjap seperti itu kalau 6 bulan kalau dia 6 bulan ada setiap kita ngambil bulan rendah itu ada potongannya kan disini ada yang cash bah ada yang cash ada yang 2 bulan ada yang 3 bulan ada yang 10 bulan ada yang 6 bulan begitu yang cash kalau cash disini saya lihat di hp dulu bah gak mungkin jadangan kan buat bisa yang paling enak semen kan termasuk katanya saudara yang paling enak itu ambil yang 6 bulan atau yang 10 bulan kalau untuk harga disini yang paling enak diangsur cuman kalau panjendengan kepengen cepat lunas di bawah 10 bulan contoh 6 bulan itu dia kan kalau 10 bulan 290 nah kalau dia 6 bulan di bawah 290 ya mesti loh iya 10 bulan ya wis alhamdulillah ya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menyaksikan saya untuk menjelaskan barang dari Hakashima dan lancar amin 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 selamat menikmati